Nanas di Pulau Bangkurung digunakan sebagai tambahan bumbu. Kuliner khas daerah ini, daing misalnya, banyak menggunakan nanas sebagai bumbu pada proses masaknya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Ada bumbu rahasianya juga. Nah ini yang kita cari, buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini, ini dalamnya masih putih ya, masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kasih cabut? Oke. Jadi ternyata rahasia untuk bisa makan daing dengan enak adalah nanas hutan yang masih muda. Biasanya daing menggunakan jenis ikan tertentu yang berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Pasar terbesar daing adalah daerah Luwok, Kendari, hingga Makassar. Nah ini yang sedang kita jemur ini namanya daing disini disebutnya. Daing itu sendiri sejenis seperti olahan kering, seperti dendeng. Nah ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk menjadikan daing. Nah salah satunya ini ikan nanas. Nah ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya. Kalau tidak, tidak bisa dikonsumsi. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cipta rasa masakannya yang kompleks. Banyak bumbu. Ini yang saya bicarain ini es kolarnya aja udah kompleks. Lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya enge, ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada sisa pran. Jadi untuk makanan yang kompleks, perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya. Es kolar ini, dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat-sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Dilawannya pakai apa? Pakai nanas. Yang kalau dimakan begitu saja, asem. Enak? Enak. Enak banget. Kakit. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Padahal ini asam. Tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya? Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah tokoli, bahasa banggai. Kalau di sini tokoli. Jadi biasa makan ini dari kecil sampai dewasa.